selamat pagi, selamat sore, selamat siang dan selamat malam buat teman-temanku semuanya baik temanku yang ada di utara, di selatan, di barat, di timur, di atas maupun di bawah baik di dunia maya ataupun dunia gaim Alhamdulillahirrohbilalamin hari ini kita dapat berjumpa disini di Haryono Jatirjo channel oke, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena telah mempertemukan kita di channel ini Haryono Jatirjo salam talim, salam u'wah untuk anda ya selanjutnya selamat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, pandutan kita kaya Nabi Agung Muhammad s.a.w yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fitini wal akhirah, Allahumma amin dengan ucapan Allahumma salli wa salli ma'ala sayyidina Muhammad wa'ala ahli sayyidina Muhammad oke teman-temanku semuanya pada sore hari ini saya berada di dekat rumah saya sendiri ya ada di kebun vanili vanili garden oke, sekedar untuk memberitahukan kepada panjangan supaya mempergunakan sekeliling rumah ini semaksimal mungkin contohnya ini ya teman-teman ditanam ini vanili ya tapi ini belum saya buahkan ya belum dibuahkan karena memang pembuahan vanili atau pembungaan vanili itu perlu waktu melihat segi daripada cuaca yang pertama yang kedua mestinya perlu waktunya adalah waktu kemarau jadi di stressing dulu baru di kocor dengan pupuk ya baru nanti dia akan tumbuh bunga itu akan maksimal kalau kita kocor dengan pupuk tapi mana kalau dengan alami yaitu biasanya saat kemarau itu sudah mulai tumbuh calon-calon bunga ya teman-teman oke, kita akan ikuti perjalanan saya keliling daripada Haryono Jatirjo Garden oke teman-teman mari kita ikuti oke teman-teman kita ada di lorong vanili ya teman-teman seperti saya bilang tadi ya bahwa lingkungan sekitar kita manakala kita manfaatkan mestinya akan seperti ini ya saya bukan bermaksud pamer atau apa tetapi ini hanya untuk sekedar sharing semoga panjangan bisa lebih memanfaatkan lingkungan Anda baik itu luas ataupun sempit ya jadi pergunakanlah lingkungan Anda sekililing rumah Anda semaksimal mungkin untuk bertanam-tanam ataupun memelihara hewan ataupun tumbuhan maka temgi disini akan saya tunjukkan bahwa saya juga ngingu kambing tujuannya apa untuk ngingu kambing itu adalah diambil telek dan air kencingnya untuk apa teman-teman adalah untuk pupuk ya teman-teman ini adalah sumber pupuk teman-teman ini wedus-wedus ini kalau ngelek dan ngising serta nguyuh ini akan jadi pupuk organik teman-teman kita lihat ya teman-teman oke teman-teman sekedar sharing saja buat Anda ini adalah sumber pupuk teman-teman nah ini kita tinggal mengadai karung ya teman-teman dicampur dengan kapur dolomit ataupun dengan ragi kompos contohnya seperti ini saya sudah mempunyai dalam karung itu kohe teman-teman kohe ini dimasukkan ke dalam karung dengan dicampur dengan ini kohe teman-teman tidak usah saya buka lah ya sudah tahu kalau ini bau tapi sekarang sudah tidak bau lagi karena sudah dalam 5 ke 6 bulan yang lalu saya bikin ini dan saya tutup pakai terpal ini teman-teman jadi konturan hewan dicampur dengan ragi kompos ataupun E4 ataupun dicampur lagi dengan kapur dolomit lalu masukkan ke dalam karung seperti ini ya setelah bercampur itu baru itu pakai terpal macam ini teman-teman yang rapat usahakan ya supaya apa supaya terfermentasi teman-teman oke ya kita lanjutkan rapen-rapen pedus kaya gini sisa-sisa makanan kayak gini kita bisa ambil yang kayu-kayu bisa untuk bahan bakar untuk godok wedang dan juga ngeliput jangan lan sebagainya ya teman-teman hehehe ini kambing-kambingnya ini aduh tak pakan godong gedang gedangnya benti pangan sing itu ini teman-teman ya tak pakan godong maunya ratu yang tak tinggal tak ketok ke godong gedang lagai itu gedang teman-teman oke kita lihat lagi bahwa kotoran hewan atau kohi yang sudah fermentasi boleh kita aplikasikan di tanaman-tanaman kita nah kita lihat tanaman durian kita ya teman-teman yang sudah saya aplikasikan menggunakan popok fermentasi yang sudah saya bikin teman-teman kita lihat ya ini yang itu hari saya semprot ya saya juga videokan buat teman-teman ini teman-teman ini sudah lama saya bikin popok ini terus saya untal ineng kini ya teman-teman ini adalah popok organik loh ini tak untal kini campur merang teman-teman jadi popok organik ini sangat baik sekali buat panduran ya teman-teman ini sekelilingnya aja ada hijau-hijau iku rapen mudus yang orang dibangan ya bangan yang mudus yang orang dibangan di untal kini kan aku pandu oke kita cek lagi itu hari ada kutu kebul ya nah sekarang sudah tidak ada ya teman-teman mudah-mudahan kabur dengan disemprot gitu ya teman-teman karena memang mengganggu sekali itu kutu kebul itu teman-teman ya nah ini godong krowek-krowek kayak gini ya sering dipangani uler walang dan sebagainya jadi teman-teman nah ini ini sudah lumayan lah sembuh itu hari sini ngecas ya teman-teman ada keluar air dan ini kita harus selalu cek kontrol ya pohon-pohon ini nah inilah kadang-kadang penyakit menyerang tiada kita duga tiada kita sangka kapan datangnya dan kapan perginya tapi kalau kita selalu cek dan kontrol insya Allah ya akan selamat begitu ya ini ini yang letakkan yang buri rumah teman-teman itu juga pohon itu oke teman-temanku semuanya ini saja ya yang saya sampaikan nanti kita lihat di depan dulu lah sebelum saya closing yang jelas inilah ya pupuk fermentasi seperti ini jadi saya untalik ini sekarung-karungnya yang sorvite teman-teman jadi kita punya hewan piaraan ambillah itu kotorannya baik itu berupa padat maupun basah ataupun cair ya kita campur kita taruh di dalam wadah campur dengan sebelumnya dicampur dulu dengan ragi kompos ataupun E4 ataupun yang lain sebagai bahan fermentasi dan ditampur pulak dengan molase ataupun juruh di sekarung-jauhnya ya terus digelitaknya di sekarung di sekarung di sekarung terus ditutup selama 3 ke 4 bulan tidak masalah lepas itu kita akan sekarung-sekarung di sekarung-sekarung di sekarung di sekarung di sekarung di sekarung teman-teman oke teman-teman begitu saja ya saring-saring hari ini semoga kita semuanya di kuatkan dalam iman dan takwa terus berusaha dan terus berusaha kita lihat ya pohon depan dulu ya di depan sana ada pohon cair juga nah ini teman-teman ini juga kandang kudus teman-teman oke kotorannya sudah banyak atau tinggal di keluarkan dari sana campur dengan apa namanya kayak empat ataupun ragikong tak perlihatkan kambing saya besar tau teman-teman ini harganya 5 juta teman-teman dua ini teman-teman hendang di anak di putu buyut dan sebagainya yang jelas ya itulah popoknya ini yang kita ambil muka-muka barokah oke teman-temanku semuanya tiba saatnya kita di depan rumah saja ya tuh terubus terus tuh teman-teman bisa dilihat ini ya tapi ini kita harus maspada dengan kutu kebul teman-teman kalau macam ini ya nah macam ini biasanya disukai ya disukai oleh kutu kebul itu daun-daun muda itu disukai walang juga seneng uler juga seneng makanya kita harus cek kontrol dan kontrol gitu ya teman-teman oke kawasnya kawasnya komunitas durian unggul Indonesia loh komunitas durian unggul Indonesia selamat atas terbentuknya grup durian se-antero Indonesia ya mudah-mudahan bisa membangun membangun pikiran kita membangun mindset kita untuk memajukan perdurianan Indonesia ya teman-teman ya sekian dulu salam dari saya hari ini jangan lupa subscribe like and comment ya teman-teman supaya channel ini berkembang dan berguna untuk masyarakat khususnya Indonesia dan se-antero Jagat Raya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati